Intro Halo Sobat IMS dimanapun kalian berada Selamat datang di rangkaian program Road to IMS Hybrid 2022 Gimana nih kabarnya? Semoga baik-baik dan sehat selalu ya Rangkaian acara Road to IMS Hybrid 2022 Menyuguhkan berbagai program melalui tayangan video Yang bisa menemani Sobat IMS dimanapun Mulai dari produk launching sampai review brand dan program Dan acara ini tayang melalui homepage official website kita Di www.indonationmotorshow.com Juga channel youtube IMS underscore ID Untuk dapat menikmati sebuah virtual experience Tayangan ini juga bisa loh disaksikan melalui virtual stage IMS Hybrid 2022 So stay tune dan pantengin terus Instagram IMS yaitu At IMS underscore ID Jangan sampai ketinggalan Karena akan ada bagi-bagi free ticket IMS Hybrid 2022 buat kamu yang beruntung Nah jangan khawatir karena acara Road to IMS Hybrid 2022 Dilakukan tentunya dengan protokol kesehatan yang sangat ketat Jadi aman untuk kita semua Nah buat kalian yang di rumah yang bingung mau ngapain Yuk ikutin keseruan rangkaian program Road to IMS Hybrid 2022 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera buat sobat IMS dimanapun berada sedang menyaksikan mungkin dari rumah atau dari kantor Yang pasti kita jumpa lagi nih dalam acara Road to IMS 2022 secara virtual Jadi tetap jaga kesehatan Saya hari ini dapat kesempatan luar biasa sangat baik Akhirnya ketemu dengan sahabat Ini pasti sangat sudah dikenal di kalangan teman-teman media terutama Om Brian Gomgong Oke apa kabar Om? Baik-baik sehat Sehat kita Tamu spesial Nah yang lebih spesial juga di paling kiri Ini sahabat lama Dulu semen sekantor juga Saya manggilnya langsung nama panggilan sayang aja Om Dagu Kalau mau memperkenalkan nama aslinya boleh loh Om Dagu Nama beken aja Nama beken aja Betul Di youtuber sudah kondang lah ya Kondang Terima kasih sudah gabung dari Om Dagu Nah kita sore ini akan cicet lah ya Sharing-sharing Nanti akan ditayangkan program virtual IMS ini Di setiap weekend Hari ini dari Wuling Om Gom Gom ini sebagai media relation Wuling motor Betul Betul sekali Saya panggilnya Om Gom Gom ajalah ya kayaknya Ya boleh Nama Nama panggilan juga gak mau kalah Baik Sobat IMS Kalau sudah ngomong Wuling ini pasti sudah Sudah sangat well known Sudah karena eksistensi di Indonesia Sudah sekian tahun Sudah diterima masyarakat Nah khusus buat IMS nih Om Gom Gom Kita kan mundur sedikit Karena untuk portal kesehatan Karena masih melihat situasi pandemik Belum bisa di tanggal awal Kita baru ketemu nanti tanggal 31 Maret Sampai 10 April Nah buat Sobat IMS Bisa kasih bocoran gak Di Q1 ini walaupun memang sudah deket lagi Q1 ada produk-produk line up baru gak Yang bakal keluar dari Wuling Gokil ya Pertanyaan pertama langsung Nah pertanyaan pertama biar langsung yang Sobat IMS langsung Wah ngikutin Nah yang pastinya nih Om Rudi ya Untuk di IMS 2022 ini Kita akan bawa semua nih Line up-nya Wuling Komplit ya Om Komplit ya Om? Komplit kita akan bawa semua Itu dari Formo S Lalu Convero Lalu Cortez Series Alma Alma Series Alma Series ini salah satunya yang kita bawa yang di belakang Oke Alma Series Jadi selama nanti IMS itu Para pengunjung tuh bisa lihat langsung tuh Lengkap line up kita Jadi gak usah kemana-mana Cukup datang ke IMS Dia bisa lihat semua Mantap Top solution Om Iya Semuanya kita taruh disitu Kita kasih lihat Nah terus Selain itu juga bisa di test drive Om Jadi gak cuman lihat Tapi bisa di test drive Jadi bisa test drive Convero Cortez Alma Bisa di test drive disitu Oke Oke Nah jadi Langsung aja nanti pas IMS mulai Ya langsung kunjungi dan Coba aja semua yang kita punya Line up-nya Iya kita bawa Jadi ada 4 varian itu kita akan bawa semua Berarti semua 4 varian ada semua Iya Nah khusus yang di belakang Ini ada di area test drive gak nanti? Ini ada di area test drive sama di area Apa Booth ya Area boot kita Ada semua Oke 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 Yang pasti kalau udah ngomongin boot Nah Wuling ini nanti akan ada posisinya di hole D2 Iya betul Kalau D2 Pokoknya Pak Pasti udah Ngebiacara Wuling Ini bootnya megah lah Siap Cari nanti omgomgom disana Nantikan lah ya Omgomgom thank you Tadi kan berarti variannya lengkap Nah kalau bicara agak spesifik nih Program unggulan Mungkin boleh salah satu salah dua program unggulannya Di tribulan pertama ini Atau spesifik nanti di IMS Boleh gak dikasih bocoran Mendingan saya langsung kasih yang spesifik aja nih Boleh 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 Nanti biar langsung rame Iya kan Jadi di IMS itu nanti kita akan ada promo Ini promonya adalah subsidi PPNBM dari Wuling Oh oke Jadi subsidi PPN dari Wuling ini Ini berlaku untuk semua varian Yang ada Gak memandang CC Gak memandang model Iya Semuanya kita kasih subsidi PPNBM Nah ini juga Salah satu bentuk partisipasi kita nih Untuk ikut memulihkan ekonomi Indonesia Jadi semua konsumen yang mau membeli Ya kita berikan kemudahan Dengan subsidi PPNBM Semua varian Wuling Di IMS Nah top 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 Sebenarnya itu nanti akan ada dua model untuk PPNBM Pertama untuk yang FIN 2021 Itu subsidi PPNBM nya itu dari Wuling akan 100% Sedangkan yang FIN 2022 itu subsidi PPNBM dari Wuling nya sebesar 50% Jadi nanti beda Nanti akan kelihatan syarat dan ketentuannya Nah nanti bisa langsung ke putih Wuling Terus lihat Berapa yang bisa didapat Berarti bisa di summary yang FIN 2021 FIN tahun lalu ya berarti Iya FIN tahun lalu Dapat diskon 100% Ya subsidi PPNBM 100% Seperti itu 2022 hanya 50% aja Mantap Jadi siapa cepat dia dapat Top top bro Siapa cepat dia dapat nih Teman-teman kan pokoknya tetap ada 11 hari Tetap ada Tapi siapa cepat dia dapat Terus ada satu lagi itu yang menariknya juga Kita ada laki dip Jadi khusus untuk yang melakukan pemesanan di IMS 2022 nanti Itu nanti dia berhak untuk mengikuti laki dip Dan disitu ada diskon sampai dengan 25 juta Oh masih dapat lagi diskon 25 juta Sampai dengan ya 25 juta Seperti itu Itu laki dip berarti diundi ya om Iya laki dip Jadi setiap dia SPK nanti akan dapat laki dip Nah nanti dapatnya berapa besarannya Nah itu yang dia dapat diskon lagi Itu pasti dapat semua dong Nah makanya nanti kita lihat tuh Ininya seberapa beruntungnya Konsumen itu bisa dapat Besarannya aja berapa tadi Iya pokoknya maksimalnya 25 juta 25 juta Karena diundi nanti Nah itu pengumumannya yang untuk mendapatkan laki dip ini Oh itu nanti kan langsung om Langsung ya Pas setelah SPK dia akan ada Dapat langsung nge-drawing Besarannya berapa Itu khusus buat di IMS 2022 IMS ya jadi selama 11 hari Oke oke Seperti itu sih promonya Luar biasa Padahal nanyanya tadi gak expectnya dikeluarin semua Ini bocorannya luar biasa Itu baru dua Jadi program menarik lainnya nanti tunggu IMS Oh oke Siap Iya betul Mantap Nah kalau ngomong yang baru Biasanya kan di IMS tuh kadang suka ada produk baru Launching Tadi kan 4 varian yang existing akan dibawa Ada yang baru gak nanti? Yang nanti udah boleh bocor-bocor tipis Ya ini kita sebenarnya Yang baru gak nih om dong? Ini teman-teman media tuh selalu ya Kalau ada itu set ke situ ya Nah jadi kita tuh dari tahun 2021 kemarin Di akhir 2021 kita komitmen untuk ikut Serta dalam elektrifikasi kendaraan bermotor di Indonesia Ya kan mobil listrik Nah jadi di IMS 2021 ini kita akan bawa lagi nih Memperkenalkan lagi atau memberitahukan lagi Mengenai platform GS-EV-nya Woolink GS-EV Gitu Jadi mobil listrik Woolink itu seperti apa Platformnya seperti apa Nah itu kita akan tampilkan di IMS lagi Jadi sekarang itu memang kita fasenya lagi Untuk memperkenalkan untuk mobil listriknya Woolink seperti apa Seperti itu Makin edukasi lagi Dan itu kan edukasi kan butuh waktu Panjang Nah di IMS nanti juga kita akan Ada sesi itulah Ada yang di test drive-nya gak ya? Yang mobil listrik tadi Untuk sementara ini sih nanti kita Yang pasti kita akan ada update Mengenai mobil listrik Woolink sih Itu aja progresnya seperti apa Terus ya reminder lagi lah Perkenalan lagi Thank you thank you Kalau soal elektrik Karena saya cukup ngikutin dari tahun kemarin Kalau udah Woolink Karena kan brand global kan Kalau soal listriknya sebetulnya disana Sudah sangat advance Dijual di China sana Kita doakan Yang pasti jumlahnya sih banyak ya Dan sebenarnya di Indonesia juga kan Pasar segmen mobil listrik kan juga potensial juga Terus juga dari pemerintah juga sebenarnya Lagi menggalakan tuh yang namanya Elkivasi kendaraan Nah ya Jadi kita sebagai brand otomotif ya kita ikut serta juga lah Disitu Terima kasih ya Om Kom Kom Ini soal elektrifikasi Memang Woolink Memang peran aktif lah Sosialisasi edukasi Nah cuma Teman-teman kan ngeliat nih di belakang Nah ini selalu penasaran nih Om Rudy Woolink Almas RS Ini sebagai primadona terbaru dari Woolink Indonesia Boleh dikasih tau gak ya Kelebihannya Fitur-fiturnya Om Gopak Oh iya Ini jadi Almas RS Jadi dia tuh Bisa kita bilang tuh sebagai Paling apa ya Kita bilangnya SUV-nya Woolink Tapi dia punya inovasi yang berbeda Jadi kita disini ada inovasi namanya Wise Jadi Woolink Interconnected Smart Ecosystem Nah di Wise ini Kita menggabungkan antara Internet of Vehicle Sama Adas Nah jadi itu digabungkan Itu jadi Wise Dan itu Almas RS yang menjadi yang pertama pakai inovasi itu Wow ini yang pertama ya Bingung nih Om Rudy Wise itu fungsinya buat Nah Nah jadi Wise itu Wah ada Astri mungkin bisa Jadi kalau Internet of Vehicle Kita misalkan punya handphone Kayak begini handphonenya Nanti kita bisa nyalakan mobil itu Seperti itu Cuma di handphone doang udah bisa Nyalain ya Iya bisa nyalain Terus kita bisa Apa Buka jendela Terus Mendinginkan Apa AC Seperti itu Nah jadi dia bisa Bisa Apa Bisa Connect dari handphone langsung Nah seperti kayak gini Ini kayak sekarang Udah keluar tampilannya Misalkan kita mau Membuka jendela Ini dia akan buka jendela Iya betul Dia akan buka jendela kayak gini Terus kita bisa nutup Nutup lagi Nah ini Jadi banyak featurenya Yang dari handphonenya Langsung Geren Geren Teknologi memang Gak Gitu Jadi dari IOV itu sendiri Jadi dia koneksinya ada dua Satu yang dari handphone Satu lagi yang dari mobilnya Jadi dari handphone kita bisa tahu Pertama Informasi mengenai mobil Kayak misalkan Bahan bakarnya sisa berapa Iya kan Terus Terus kita lihat Buat fast moving juga ada Jangan-jangan terdeteksi Nggak Ini lebih kayak pengganti kunci Pengganti kunci mobil Seperti itu sih Nah kalau ada saya sendiri Itu kayak Mobil itu ketika berjalan Dia akan disupport oleh sistem Gitu Jadi kayak misalkan Kita lagi jalan Garisnya ternyata putus-putus Ke kiri Nah kita nggak belok Nah setiri itu akan mengkoreksi Iya betul Kerenceng kardon kiri Iya Koreksi sendiri Terus sebenarnya kan ketika Ada mobil di depannya Dan kita lagi lengah Mobil ini akan ngerem sendiri Seperti itu Ada satu lagi yang saya juga Sebetulnya sudah tahu teman-teman Ada feature wind ya Iya Itu bisa Perintah langsung dari voice Iya Pakai Tinggal begitu Pake bahasa Indonesia Jadi halo Wuling gitu Nanti dia akan jawab Halo Lalu dia bilang Nanti misalkan Buka sandroof Oke Membuka sandroof Dia buka sandroofnya Tutup sandroof Dia akan tutup Dan ini termasuk Salah satu yang Payoneer Di tahun lalu Di tahun lalu semua Pada pengen nyoba Rame sekali sih Sampai sekarang Sampai sekarang Sampai sekarang Spellnya bahasanya Om Dagu pasti mereka ngerti ya Masuk semua Bahasa Indonesia Dia akan masuk Sekian banyak Logat Dari Sumatra Sampai Sulawesi Sampai Papua Dia masuk Asal bahasa Indonesia Bukan bahasa daerah Ya harus bahasa Indonesia Seperti itu sih Thank you Om Kom Kom Tadi kan pasti Sobat IMS nih Penasaran lebih detail Tapi don't worry Kita daulat Nanti Om Dagu Bareng-bareng Kita coba Boleh Lihat langsung Review unitnya ya Boleh Exteriornya kita bisa dijelasin juga Sampai Om Kom Kom Tapi nanti langsung test drive Siap Tapi sebelumnya kita penasaran nih Harganya Om Nah Kisarannya berapa ini Kalau jurnalis Emang harus spesifik Pertanyaan yang ditunggu Kalian semua Harga berapa Benar Om Kom Kom Boleh dikasih Ya Jadi Ini harganya itu ada dua Jadi ada harga OTR Sama harga yang tadi Saya bilang subsidi PPNBM Dari Wuling Nah ini Saya kasih range-nya Yang harga Subsidi PPNBM dari Wuling ya Itu ada tiga varian Jadi harga pertamanya itu Paling bawahnya Rp361 Rp361 Terus yang paling atasnya Yang di belakang Ini yang RS Pro Itu diangkat Rp391 Tapi ini yang versi Subsidi PPNBM ya Oke Gitu Subharga seperti itu Jadi sudah termasuk subsidi PPNBM Iya PPNBM Seperti itu sih Masih di harga 300 jutaan Jadi ya terjangkau lah ya Ya terjangkau Portit apalagi Feature-nya tadi Betul Biar lebih puas Nanti Om Dagu yang harus test drive Oh iya Sekalian kita coba langsung Siap Feature tadi ya Siap Siap Boleh Boleh Oke jangan kemana-mana Karena kita langsung akan Lihat Review langsung Boleh Oke Kita lihat reviewnya Sobat IMS Sesuai janji tadi Kita langsung bakal Ngulik nih Kupas tuntas Mantap Belum maaf dong Kalau kita belum Iya dong Boleh Boleh Fasianya bisa jelasin Jadi untuk tampilan depannya RS ini Yang jadi pembedanya Atau ciri kasih Ini pertama adalah ini Silver logo Lalu juga ada logo RS-nya disini Putur SLD-nya masih ada disini Terus ada Lampu utamanya Udah proyektor Lalu ada proyektor ya Iya Lalu di bagian depan itu Ada kamera depan Karena mobil ini pakai 360 Kamera Lalu ada sensor di bawah Untuk sensor ADAS Dan dua sensor di samping Kanan-kiri Untuk sensor parking Dan ada yang satu lagi Yang jadi pembeda List ini ya Om Gom Gom Ya list merah itu Lebih dari RS model Variannya ada list merah ini Dan ini bumper Iya Ini lebih sporty Tampilan bawah ini Terlihat dari corak Carbon-carbon gitu Iya betul Mantap Ini yang paling Baru banget kelihatan ini ya Silver logo Silver logo Sama RS ada singkatannya ya Iya ini singkatannya Rising Star Jadi kita berharap Mobil ini jadi Trending Atau Star baru lah Di Indonesia Mantap Lanjut Tom Boleh kita ke samping sini kali ya Yuk Oke nah ini Di sampingnya ini Yang kita bawa ini kan RS Pro Yang paling tinggi ya Jadi pembedanya disini Di two tone Jadi atapnya warna hitam Iya dua warna Sama color body-nya Di bawah beda Siap Kayak gitu Desain velgnya juga modelnya Dua warna Di sisi Spion itu ada kameranya juga Karena 360 360 360 Kayak gitu Jadi bisa dipantau sekeliling Iya Udah Terus ada roof rail Sama di atasnya itu Ada panoramic sunroof Sampai ke belakang Panoramic sunroof Iya Jadi ada sunroofnya Lalu ada panoramicnya di belakang Wah kalau di pegunungan tinggal buka tuh Iya betul Warnanya beda ya Ini hitam semua atasnya Nah ini kita ke bagian belakang Nah ini juga sama Di bagian belakang ini Yang jadi ciri khasnya adalah ini Lampunya Oke LED ya LED Dan ini sendnya sekuensial Jadi kalau misalkan dia nyala Dia akan kerak kiri kanan-kiri kanan Terus dia ada Walling silver logo Sama kamera Kamera 360 Iya Sama ada modelan apa Aksen dual muffler lah ya Dual muffler oke Seperti itu Terus belakang ada sarfin juga Oke antena siri view ya Iya siri view Seperti itu Ini jadi Ada spoiler sama High stop mount lamp juga disini ya Oke Seperti itu Itu dari tampilan luarnya Tongkrongannya ganteng banget ya Om Rudy ini Emang cocok buat kayak Eksekutif muda kayak om Rudy ya Om Rudy lah Cocok lah langsung berdua Nanti saya telpon sel Langsung dikirim ya Mantap Gitu Oh ini kita pengen lihat dalemnya Kalau tadi kan sempat dilihatin tuh Bisa connect langsung Pake smartphone nya Om Gom Gom Boleh kita trial gak nih Boleh Boleh Kita hidupin ya Kita hidupin Aplikasinya ngomong-ngomong apa namanya Bisa di zoom teman-teman Bisa lihat aplikasinya apa Bisa dijelasin Aplikasinya pake mywooling plus Mywooling plus Bisa di download Iya jadi bisa di download Tapi ini khusus untuk yang pengguna almaz RS aja ya Jadi di fitur ini tuh kita bisa Beberapa fitur yang bisa kita pake Itu yang pertama adalah kunci Iya kan Kunci pintu semua Terus pintu belakang Buka jendela mobil Sama tutup Iya kan Terus kita bisa lihat suhunya berapa Disini ada jarak tempuh Sama berapa lagi sisa Bahan bakar kita Nah kalau misalkan kita lagi di luar seperti ini Kita mau masuk ke dalam Kita bisa hidupin mesin kita dulu Biar kunci Kita hidupin mesin dulu Nanti ketika sudah ada beberapa lama Kita bisa dinginkan kabin Seperti itu Nah ini juga dia Masih banyak fitur lainnya lagi sih Yang bisa dipake di handphone Nanti kita explore di dalam boleh? Ya di dalam boleh Ini yang baru internet of vehicle Tapi yang dari handphone aja ya Ini bisa connect jarak berapa jauh? Ini selama ada koneksi internet Yang dari mobil sama yang dari handphone Dia akan bisa Seperti itu Cocok Seperti ini Kayak gitu Jadi yang di omongin tadi Sekarang semuanya detail Kupas tuntas Cuma ada disini Dari handphone Walaupun kunci mobilnya tetap ada di dalam ya Kayak gitu sih Dengan harga 300 jutaan Dengan fitur sabrek Dan teknologi tadi sabrek gitu juga ya Ini worth it banget Betul sekali Boleh ngalmas RS Kita mau lihat ke dalam Kita lihat di dalam yuk langsung test drive ya Ini kita bisa buka kunci Kendaraannya disini langsung Nah Bukti itu Silahkan Yang mau mencoba Akhirnya kita udah masuk ke dalam nih Nice Bulling Almas Rising Star Nice Nice banget gitu Bang udah cocok Esekutif muda Masih Balat bawah ini Cocok sekali Ini kegantengan saya langsung naik 20% Lebih 120% Pantu drive Jadi bisa disimpulkan Posisi mengemudi Antara setir sama jok ya Fun to drive Nyaman banget buat pergi luar kota nih om Nice Kamera 360 nya juga ngebantu banget ya Depan belakang Bisa partau depan belakang kanan Gitu ya om Betul Semuanya Kita boleh Kalau untuk yang voice comment tadi Wuling apa singkatannya Wuling Indonesian comment Wuling Indonesian comment atau wind ya Itu bisa buat AC, radio, jendela Jendela, sunroof Sunroof Bisa telepon juga Nanti kalau misalkan sudah terkoneksi ke handphone Bisa misalkan Telepon om dagu Oke Telepon om dagu Seperti itu Intinya keywordnya tinggal Halo Wuling aja sih Bisa dengar Telepon mamah itu harus spesifik gak? Mamah yang mana Kalau nomornya Tergantung nama apa Nama Andi Ini kita Montak kita Kayak gitu Nah ini kalau jangan kita membuka sunroof Juga bisa tinggal pula Halo Wuling Buka sunroof Coba om Ruling Kita trial ya Halo Wuling Halo Buka sunroof Oke Membuka sunroof Wah top Tidak perlu pusing-pusing Sambil texting Kalau buat yang ini ya Tidak mau kemudi ya Sambil buka sunroof Buat mes Begitu kan Ini kecepatan yang adas tadi Tadi kan disinggung ya Adas Dia harus Ikutin jalur gitu lurus Kalau melenceng-lenceng Di koreksi sendiri kan Iya Itu kecepatan berapa om? Itu di kecepatan 40-60 Oh dia udah bisa langsung Ngetongat Iya Jadi gitu Sebenarnya Fitur itu kepake ketika Cruise control nya aktif Seperti itu Jadi bisa dipake Jadi ada situ juga ada Rem otomatis Ada yang buat Mission Untuk mendeteksi Di depan juga Masih keringatan Itu ada disini Keren Dan saya suka ini Kulit dulu semuanya Ini Steeringnya juga kulit Dan Steeringnya juga Tombol-tombolnya lengkap banget Betul Fitur paling berlimpah Kayaknya Berlimpah Saber-kaber Kotak di depan ini Adalah wireless charging Yang di depan Terus disini Nah itu wireless charging Jadi kalau teman-teman Punya Tempel aja Telephone yang wireless charging Ditaruh di sini Bisa langsung disini Ya Ada koneksinya juga USB koneksi Kalau USB ya Enggak ada Wireless charging Kalau wireless charging Ditaruh aja Untuk fitur-fitur yang lain Elektronik udah ada Semua disini Semua bergaya Eropa Parkingnya Sentuh-sentuh Semua Udah Tumpol-tombol Tarik-tarik Tinggalin zaman Kayak gitu Jadi ini Secara fitur Ini flagshipnya Wooling Saat ini Almas RS Almas RS Cakep-cakep Buat penyimpanan juga Luar biasa Banyak Ya Komodasi lengkap Ini mesinnya turbo Terus yang dipakai Sekarang CVT Ini kalau dimanualin Ini bisa sampai 8 Dan ini ada Eco Drive juga ya Ada Eco Ada Normal Sama ada Sport Sport juga Fiturnya Berbeda Dan satu lagi Build quality-nya Saya demen banget Ini Yang hargan mana aja Banyak gitu Jadinya Saking banyaknya Fiturnya lengkap Semuanya terkesima Ini kalian lihat disini Dan ini Luar biasa Di dalamnya Nyaman ya Wow Sobat TMS Kita udah muter-muter Sampai baru Ini om dagu Nggak mau turun-turun Dari tadi Karena nggak habis-habis Kita ngulas Mulas feature-nya Dan tinggal pencet Semua pake tombol-tombolnya Elektronik Tinggal pencet Gampang banget Ini pokoknya tadi Dibilangin Ini revolusi Buat kenyamanan SUV Revolusi Standar kenyamanan Baru Standar kenyamanan SUV Bulling Almas RS Jangan lupa tadi Harganya ya Ada subsidi PPNPM Sudah bisa dapet Fitur sabrek Teknologi yang canggih Bulling Almas RS Pokoknya tinggal Tunggu aja nanti Di IMS 2022 Oke sobat IMS Terima kasih Om Kom Kom Terima kasih juga Terima kasih Terima kasih Semuanya Sobat IMS Stay terus Tonton Road to IMS Hybrid 2022 Tetap jaga kesehatan Sampai ketemu kita 31 Maret Sampai dengan 10 April Di IMS Hybrid 2022 Di sini nanti Di JXPO Kemayoran Salam sehat Bye Sampai jumpa